Intro Mirsa seorang petugas saat pem menjadi korban serangan anjing peliharaan jenis pitbull hingga kondisinya kritis di perumahan Raja Wali Selatan, sawabesar Jakarta Pusat. Pemilik anjing diduga marah saat ditegur korban karena tidak mengikatkan tali pada anjing peliharaannya yang dibawa berjalan-jalan keliling perumahan. Inilah rekaman video amatir saat korban bernama Herman diserang dan digigit oleh anjing peliharaan jenis pitbull di perumahan Raja Wali Selatan, sawabesar Jakarta Pusat. Anjing berwarna hitam ini terus menyerang korban meski sudah ditenangkan oleh pemiliknya. Insiden penyerangan anjing ini bermula saat korban yang tengah menyerem tanaman di lokasi kejadian menegur pemilik anjing yang sedang membawa anjingnya berjalan-jalan tanpa diikat tali pengaman. Korban mengingatkan pemilik karena anjing peliharaannya sudah sering menggigit anjing dan kucing di sekitar perumahan. Pagi ngiram, nah dia datang nih bawa anjing enggak diikat. Dia mulutnya juga enggak diamankan. Pertama itu si Herman ngebilangin, lu bawa anjing kenapa enggak diikat. Cuman dia malah galakan dia. Tau, kalau itu kronologi kurang paham. Nah tu anjing bantai si Herman. Paling dia sering matiin kucing, tuh anjingnya. Akibat penyerangan anjing jenis pitbull ini, korban harus menjalin perawatan intensif di rumah sakit terakan Jakarta Pusat karena luka gigitan hampir di sepujuh tubuhnya. Sementara anjing yang menyerang korban telah diamankan petugas sedangkan pemiliknya menjalin pemeriksaan di polsek sawah besar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ayews melaporkan.